Sebuah foto kuitansi biaya tambal ban sebesar Rp600.000 di Banyuwangi, Jawa Timur tersebar luas dan viral di media sosial. Iya, setelah pemilik bengkel dengan pemilik mobil mengandalkan pertemuan, keduanya pun langsung saling terima. Terkait biaya tambal ban, pres silikon seharga Rp600.000. Foto kuitansi biaya tambal ban sebesar Rp600.000 di Banyuwangi, Jawa Timur viral di media sosial. Dalam kuitansi tertulis, bongkar pasang ban dengan harga Rp50.000 dan dua pres silikon dengan harga Rp550.000. Pertiwa tambal ban ini terjadi pada hari Jumat minggu lalu. Saat ditemui awak media, pemilik bengkel tambal ban yang berada di Jalan Dr. Sutomo Banyuwangi mengaku jika terkejut dengan viralnya kuitansi pembayaran tidak wajar oleh konsumennya. Dirinya mengaku jika karyawannya tidak menyebutkan harga untuk pres silikon. Karena dianggap langganan, karyawan bengkel menganggap konsumen mengetahui nominal harga jasa pres silikon. Supaya penuh ngerti dan saya minta maaf kalau ada, saya punya tenaga kerja yang tidak menyampaikan masalah harga-harga pres silikon. Betul, saya ini menyesal kalau tidak ada pendekatan pada suatu harga. Pres silikon mahal karena bahannya pun bahan import. Sementara itu, pemilik mobil yang sekaligus konsumen tambal ban mengaku dirinya memang menambal ban yang bocor. Namun setelah selesai, konsumen kaget melihat kuitansi tambal ban pres silikon dengan harga 600 ribu rupiah. Saya tanya berapa habisnya, dia bilang 600 ribu rupiah. Enggak salah mas, enggak mbak, memang mahal. Nah yang saya sesalkan di sini adalah kenapa tidak dikasih tahu harganya dari awal, sehingga kita memiliki pilihan. Saya mau pakai tambal ban yang mana, yang silikon atau yang biasa saja. Itu sebenarnya yang saya sesalkan. Kini kasusnya berakhir damai. Setelah melakukan komunikasi antara pemilik bengkel tambal ban dengan pemilik mobil, keduanya telah saling menerima terkait biaya harga tambal ban pres silikon 600 ribu rupiah. Cofi Zamani, Banyuwangi, Jawa Timur Banyuwangi, Jawa Timur